Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 6 bidang studi matematika Kita lanjutkan pembahasan ke halaman 145, perhatikan diagram garis berikut untuk menjawab soal nomor 9-11 Ini adalah data penjualan buah jeruk di toko segar selama 6 bulan Yaitu dari bulan Januari hingga Juni, sebelah kirinya banyak penjualan dalam kilogram Kita mulai nomor 9, median dari data di atas adalah A Nah untuk mencari median kita susun dulu mulai dari angka yang terkecil hingga angka yang terbesar Ini dimulai dari angka 31 Kemudian ada 33 35 36 37 dan yang paling tinggi 38 Nah ini jumlahnya ada 6 data Jadi kita tulis ada 6 data Berarti Untuk mencari median 6 data dibagi 2 hasilnya data ketiga dan keempat Data yang ketiga adalah angka 35 dan data keempat angka 36 Jadi disinilah letak median Sehingga untuk mencari median Data ketiga dan keempat Yaitu 35 ditambah 36 dibagikan 2 Hasilnya 35,5 Jawabannya C Jawabannya C 35,5 kg Kita lanjut nomor 10 Modus dari data tersebut adalah Modus berarti angkanya yang paling tinggi Yaitu angka yang paling besar Angka 38 Yaitu di bulan Januari Jawabannya A Jawabannya A Januari Nomor 11 Rata-rata dari data tersebut adalah Untuk mencari rata-rata atau min Berarti kita jumlahkan data yang tadi 6 data Ini yang nampak di nomor 9 Yaitu 31 ditambah 33 Ditambah 35 Ditambah 36 Ditambah 37 Ditambah 38 Kemudian kita bagikan dengan jumlah data ada 6 Jadi total 210 dibagi 6 data Hasilnya 35 kg Yaitu yang C 35 kg Sekarang kita buka halaman 146 Perhatikan diagram gambar penjualan roti di kantin sekolah Dalam sebulan berikut untuk menjawab soal nomor 12 sampai 14 Ini adalah rasa roti coklat, stroberi, keju, seri kaya Dengan banyak penjualan Totalnya ada 100 Nah keterangannya roti yang besar mewakili 10 roti dan yang kecil mewakili 5 roti Kita hitung dulu stroberi Ini 10, 10, 5 berarti totalnya 25 Kemudian yang seri kaya 10 ditambah 5 hasilnya 15 Sementara roti coklat dan keju tidak diketahui Nah diketahui yang paling banyak disukai adalah keju Selisih banyak penjualan roti rasa keju dan coklat adalah 20 Banyak roti rasa coklat dan keju yang terjual masing-masing Nah ini yang belum diketahui kita harus cari banyaknya roti coklat dan keju Jadi kita buat dulu caranya nomor 12 Jumlah keseluruhan roti adalah 100 Roti Berarti 100 dikurangi dengan yang sudah diketahui yaitu stroberi 25 dan seri kaya 15 Berarti 100 dikurangi dengan 40 hasilnya 60 60 ini adalah jumlah roti coklat dan keju Nah selisihnya adalah 20 Selisih roti coklat dan keju ada 20 Sementara tadi menurut data yang paling banyak adalah roti keju Maka jika total coklat dan keju 60 Bisa kita jabarkan Kita lihat Tadi untuk coklat dan keju 60 Jadi untuk kejunya 60 Kita kurangi dengan 20 Karena selisihnya 20 Maka untuk roti keju ada 40 Dan coklat 60 dikurangi keju 40 Hasilnya 20 Berarti coklat ada 20 dan keju ada 40 Ini totalnya tadi ada 60 Jadi jawabannya coklat 20 keju 40 Jawabannya yang A 20 dan 40 Lanjut nomor 13 Rata-rata banyak roti yang terjual adalah Nah ini kita disuruh mencari rata-rata atau min Kita isi dulu datanya Biar kita bisa hitung Tadi coklat 20 keju 40 Kita tulis di tabel coklat ada 20 Di keju ada 40 Ini kita jumlahkan keempat macam roti Totalnya ada 100 Berarti langsung kita Ambil angka 100 Yaitu total keseluruhan roti Dibagi banyaknya jumlah roti Ada 4 macam roti Jadi 100 dibagi 4 Rata-ratanya adalah 25 roti Nomor 14 Nah ini yang 13 B 25 roti Nomor 14 Modus dari data di atas adalah Kita tinggal lihat tabel Modus itu yang angka paling sering muncul Angka paling besar yaitu roti keju Angka 40 Maka jawabannya A. Roti rasa keju Nomor 15 Suatu kelas terdiri atas 14 siswa perempuan Dan 21 siswa laki-laki Rata-rata tinggi badan siswa perempuan 140 cm Dan siswa laki-laki 145 cm Rata-rata tinggi badan siswa di kelas tersebut adalah Kita buat dulu yang perempuan tadi Jumlah siswa ada 14 Nah Rata-rata untuk yang perempuan 140 cm Jadi kita kalikan dengan 140 cm Demikian juga untuk yang siswa laki-laki Tadi totalnya ada 21 Dan nilai rata-rata untuk siswa laki-laki 145 cm Kita kalikan Kita kalikan dulu yang perempuan 14 x 140 hasilnya 1960 cm Yang laki-laki 21 x 145 cm 3045 cm Kemudian kita jumlakan dulu Jumlakan total rata-rata Untuk laki-laki dan perempuan Hasilnya 5.005 cm Nah Sekarang pertanyaannya mencari min atau rata-rata Berarti jumlah 5.005 cm Dibagikan dengan banyaknya siswa Banyaknya siswa bisa kita hitung dari sini 14 x 21 Totalnya 35 siswa Berarti 5.005 dibagi dengan 35 Hasilnya 143 cm Jawabannya ada di B Demikian video pembahasan tuar ini Nantikan video pembahasan berikutnya See you